Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Harga bahan pokok serta sayuran di kota Pekalongan Pasca Lebaran tahun 2024 masih fluktuatif. Beberapa di antaranya ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan. Beberapa harga bahan pokok serta sayuran di kota Pekalongan Pasca Lebaran atau Idul Fitri ini masih fluktuatif. Beberapa di antaranya ada yang mengalami penurunan, ada yang mengalami kenaikan serta beberapa di antaranya harga dari Lebaran hingga saat ini masih stabil. Berdasarkan pantauan tim Batik TV di Pasar Gerogolan, kota Pekalongan bahwa harga beras Pasca Lebaran mengalami penurunan. Di mana sebelumnya di angka Rp13.500 per kilonya, saat ini berada di angka Rp12.500 per kilo. Sementara itu untuk harga telur tidak ada perubahan, masih tetap yakni Rp27.000 per kilogram. Ada pun untuk harga gula hingga saat ini masih berkisar di harga Rp18.000 per kilonya. Mau tanya Pak untuk harga-harga sembako pada waktu hari raya dan setelah hari raya, apakah ada penurunan atau bagaimana Pak? Ya, untuk beras ada penurunan beras. Ya, untuk beras turun berapa? Turun berarti per kilonya turun berapa? Terus Rp13.500. Sekarang sekilonya Rp12.500, waktu lebaran? Waktu lebaran Rp13.500. Sampai Rp13.500, gaya itu sudah turun ya. Untuk telur Pak? Telur, sekilo Rp27.000. Rp27.000 itu sekarang? Sekarang ya. Sewaktu lebaran? Waktu lebaran sama ya? Oh sama, tidak ada kenaikan ya Pak ya. Untuk berasnya, eh tadi saya dananya beras. Beras ya. Minyak Pak, minyak yang biasanya 7.000. Satu kilo Rp17.000 itu sebelum atau sudah lebaran? Sudah lebaran sepeda, sama? Sama, tidak ada kenaikan ya. Sementara itu untuk harga sayuran mengalami penurunan seperti cabai, tomat, daun bawang serta tempe. Untuk harga cabai sendiri saat ini berkisar di angka Rp30.000 dari saat lebaran Rp60.000. Sementara untuk tomat saat ini di harga Rp18.000 dari sebelumnya Rp25.000. Untuk tempe saat ini berada di angka Rp5.000 dari sebelumnya Rp8.000. Selain itu timun juga mengalami penurunan dari Rp12.000, kini menjadi Rp8.000 per kilo. Saya ingin tanya tentang harga-harga sayur mayur ya? Ya. Itu pada waktu lebaran sampai berapa? Ini maksudnya harganya bagaimana untuk lebaran? Harganya naik. Naik terutama untuk apa? Terutama untuk solong. Terus cabai? Cabai naik. Cabai sampai berapa sekilonya? Cabai naik 60. 60 untuk satu kilo. Tomat? Tomat 25. 25 berarti kondisi naik itu? Ya. Oke, untuk sekarang, oh oke tempe juga tempe berapa? Tempe 8.000. Itu lebaran? 8.000. Oke, untuk semua setelah lebaran ini berapa turunnya? Ini turun, ini Rp30.000. Rp30.000 yang dari awalnya berapa? Rp60.000. Rp60.000, jadi separuh harga sudah turun ya. Terus untuk tomat? Tomatnya Rp18.000. Tadinya? Tadinya Rp25.000. Oh, masih old start, separuh-separuh. Tempe ya? Tempe sekarang Rp5.000. Sekarang Rp5.000 dari waktu lebaran berapa? Rp8.000. Rp8.000. Alhamdulillah turun semua ya. Tim Liputan Batik TV melaporkan.